akan masuk ke depan ini ke tangganya masuk kita pakai tangga putar biar nggak tinggi-tinggi amat serasanya ini bisa jadi ruang tamu juga nggak spesial ya di sini maksudnya nah ini keren kan dari depan aja udah keren nih nih ruang samping Oke like that review kali ini teman-teman kali ini saya akan review satu rumah mewah minimalis di plaster viris-viris montis atau yang biasa disebut hilltop juga karena ini satu gerbang sama dengan plaster hilltop di Sentul City dan kita akan review seperti apa rumahnya ini model yang absurd yang kita akan review dengan luas tanah 242 oke jadi dua lantai sebenarnya dua setengah lantai karena di bawah ada dipakai untuk garasi Oke kita akan masuk jadi kita masuknya karena kuncinya masih pakai garasi jadi kuncinya kita masuk pakai lewat garasi ini tampilan depannya seperti ini guys di ada tangga masih ada taman samping seperti ini ini lingkungannya di depan jadi semua lingkungannya rapih hampir sama ini tipe flatnya dan ada tipe atau downslope nya dan upslope nya oke kita akan masuk ke rumahnya kita lewat garasi dulu ya lebih sesuai karena nah ini tampilan garasinya guys jadi kita lewat service room area oke seperti ini guys jadi disini ada teman-teman ada gazibu nya wajib jadi salah satu spesialnya yang ada dalam ruang ini adalah gazibu Oke sebenarnya ini taman tampak depannya teman-teman bisa lihat vio nya ini depan rumah jadi kontrol upslope lebih bagus daripada yang downslope Oke ini ruang ruang santai artinya ruang ruang tamu yang standar jadi bisa juga diteras di sana nah kita akan masuk sebelah kanan ini normal di tamu nah normalnya seperti ini guys jadi full keramiknya ya seperti itu selanjutnya kita akan masuk ke kamar tamu nah ini bisa kamar tamu atau kamar orang tua juga bisa jadi seperti ini kamarnya kemarin masih ada full risknya tapi masih masih berantakan oke guys seperti itu nah seperti itulah penampakannya kita kembali ke ruang tamu dan kita akan masuk ke family room ini family room ya Oke ini family roomnya seperti ini kita masuk ke taman samping belakang ya jadi diwajibkan ada gazibu pasti di sini gaji punya sangat bagus ya ada gazibu ini sudah puffing block ya Oh kita lihat yang belakang sudah reno masih ada taman sisa di belakang ya kita akan masuk kelihatan juga dari samping jadi kita bisa masukin juga di samping sambil udah di dan ini kelihatan dari samping tetapnya di atas ya kamar atas dan kita akan masuk ke ruang service room jadi di lantai dasar ini kita akan lihat ini dapurnya langsir terus rumah ya di sudah ada kitchen set cuma nanti perlu diperbaikin lagi karena kemarin habis pindahan sudah selesai ini termasuk uang cuci terus kamar mandi uang kembangku ya ini masuk keluar ke dak juga teras ya seperti itu dan kita akan masuk ke lantai atas seperti apa lantai atasnya kita akan lihat nanti lantai atas kita akan naik tangga nah ini tangganya sudah stainless lantai atas ya terus juga sudah kaca pirek atau kaca tebak dan kita akan masuk ke atas nah bagian pertama kita akan masuk ke kamar belakang dengan videonya juga yang super super keren jadi jadi di atas sudah sudah ada sirkulasi cahaya dan ini juga ada sirkulasi cahaya dan udara kita akan lihat seperti apa nah ini tangga-tangga sekolah lalu didapikan sudah sangat keren ya ada rumput sintetis juga disitu kita bisa mainin rumput-rumput sintetis atau rumput yang buatan ini sebenarnya dibelakang juga full drag kita bisa pengembangan juga disini instalasi AC dan sebenarnya sudah ada sebenarnya nah ini kamar anak kamar anak ini juga cirkulasi udara cukup disini juga nah sini sini full kaca ini untuk konek ke area kamar pembantu tadi Hai cahayanya masih cukup sepertinya memang sangat diperlukan untuk desain video disini saya lumayan serat jumlah dan dan masuk ke kamar mandi atas ok guys kamar mandi atas seperti biasa ada sirkulasi udara kaca shower dan keramiknya juga sampai tembok atas full ya lingkaran dan untuk sanitizer tutung standar ya selanjutnya kita akan masuk ke nah ini ruang santai juga nah ini sebenarnya multifungsi kalau kita mau penambahan ruang sudah cukup lumayan luas disini ada area cukup lumayan luas bisa untuk tambah kamar atau family room area ataupun bisa buat santai juga nah selanjutnya kita akan masuk ke kamar utama inilah kamar utamanya ada di bagian depan ini ada kamar mandinya juga disini dan viewnya langsung menghadap gunung ya kerennya Bapak Ibu ini kamar utamanya sirkulasi udaranya tentu lebih luas lebih enak disini kita mau lihat udara dan cahaya semuanya masuk sangat bagus menurut saya nah ini untuk view belakang kita lihat seperti tadi yang saya jelaskan ini bisa buat lahan pengembangan untuk bisa dibikin nah rumput-rumput sintetis seperti yang di belakang nah ini sudah renov pakai rumput-rumput sintetis dengan furnitut apa tembok kayak cap kayu ya oke selanjutnya kita akan masuk ke kamar mandi utama kamar mandi di kamar utamanya kamar mandinya cukup luas sudah ada kloset tentunya dan full juga dan ada petak juga disini petaknya bisa juga lumayan romantik juga ada shower juga ada full juga sampai atas ya dan tidak lupa sirkulasi cahaya juga cukup oke next kita akan masuk ke view nya nah ini bagian paling penting seperti apakah view nya nah kita bisa lihat disana ada gunung gunung pancar kelihatan ada bukit tentul juga kelihatan disana sebenarnya ada gunung pangerangung cuman tertutup karena kaput awan karena kita siang-siang disini disana juga ada gunung sawat nah ini base view nya disini guys oke kita bisa lihat kita bisa lihat kita bisa lihat keren oke guys aroma nya juga memang mewah sebelah sana ya ini yang sudah full dark bisa jadi inspirasi juga ini tinggal di dark lagi untuk meruang-ruang santai beberapa barbeque dan sebagainya oke sedikit review di cari rumah indonesia jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe biar kita semakin semangat untuk membuat konten-konten review inspirasi di selesai rumah anda dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalau memang video ini bermanfaat untuk menjadi inspirasi di dalam rumah anda barengan saya abie bicara rumah indonesia salam salam salam